Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Vian Computer berbagi tutorial Kali ini Vian Computer akan berbagi tutorial tentang Bagaimana cara menggabungkan beberapa file word Menjadi satu file Biasanya hal ini sering digunakan oleh teman-teman Yang biasa membuat atau membuat tugas-tugas akhir Seperti makalah, artikel, atau bahkan skripsi atau tesis sekalipun Biasanya teman-teman sering membuat tugas itu Dengan menggunakan bug Atau per bug Dibuat per bug Bagaimana caranya Langsung saja Disini kami sudah menyediakan Ada beberapa file Ada 4 file Tugas mata kuliah Yang kemudian nanti akan kita satukan menjadi Satu file Caranya bagaimana Caranya bagaimana Cara yang pertama Ya yang harus kita buka itu adalah File yang akan kita lantakan paling atas Yaitu File pertama Disini ada pendahuluan Atau Biasanya kadang teman-teman itu ada bab satu Seperti itu Kalau sudah kita buka file yang pertama Untuk kita menggabungkan file yang kedua itu menjadi satu file Langkah yang harus kita lakukan yaitu Kita letakkan kursor itu di halaman terakhir dari file itu Kalau sudah kita letakkan kursornya di halaman terakhir disini Maka kita pilih menu insert Kalau sudah kita pilih menu insert Kemudian kita pilih menu object Kita klik tanda panah Di sampingnya Setelah muncul seperti ini Kita pilih take from file Kalau sudah kita klik Kemudian kita cari Lokasi file yang akan kita jadikan Satu file atau yang akan kita gabungkan Kita cari filenya Nah karena disini sudah Kita buka File yang pertama Dan akan kita gabungkan dalam file yang kedua Maka kita pilih file yang kedua Atau kalau teman-teman menggunakan pub Bisa pub yang kedua Kalau sudah kita pilih seperti ini Kita klik insert Nah Secara otomatis File yang kedua Akan masuk Tanpa merubah format Atau bentuk file yang sudah kita buat pada file itu sendiri Jadi cara ini lebih praktis daripada kita harus copy paste Yang mana copy paste itu biasanya Akan merubah format Akan merubah format Ataupun bentuk Tulisan yang sudah kita buat pada file itu sendiri Jadi kalau misalkan ada beberapa file yang akan kita gabungkan Disini sudah ada dua Selanjutnya Kita letakkan cursor lagi Di halaman terakhir Karena ini halaman terakhir sudah ada isinya Maka kita enter Kita bikin halaman paling terakhir yang masih kosong Seperti ini Ini sudah Kita letakkan cursornya Kemudian kita pilih insert lagi Kemudian pilih Tanda panah Di menu object Kemudian pilih Tag form file Kemudian kita masukkan Bagian yang ketiga Ataupun bab yang ketiga Kemudian kita insert Begitu juga seterusnya Di yang ketiga Yang keempat Maaf Yang keempat Kita pilih Object Tag form file Kemudian yang keempat Yaitu penutup Kemudian kita insert Nah Seperti inilah Kira-kira Cara praktis Menggabungkan beberapa file Menjadi satu file Dengan mudah Dan cepat Tanpa merubah Format tulisan Ataupun Bentuk tulisan Yang sudah kita buat Sebelumnya Saya rasa cukup Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dan apabila Ada Yang perlu ditanyakan Teman-teman Bisa tanyakan Di kolom komentar Dan dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buka aku Buka aku Terima kasih telah menonton